cara membuat pegangan kaliper, adaptor kaliper dari Kampas Rang Honda Revo kita pakaikan di satu lubang, kita buat satu lubang lagi pakai bor lalu kita cocokkan, kita pasang kaliper, nanti kalipernya dalam posisi menjepit lalu kita cari lubang yang pas lalu nanti kita tandai dan kita bor lagi besi bekas Kampas remnya, kita tidak perlu beli yang baru kita bisa dapatkan di bengkel-bengkel motor yang bekas-bekas yang sudah tipis tinggal kita gerinda sedikit bekas Kampasnya kemudian lubang ini kita tutup di bengkel last kita tutup untuk kita lubangi lagi dengan yang lebih kecil biasanya di frame ada bolongan untuk rak panier kita bisa gunakan disana untuk mengikat besi pegangan kaliper ini dari sananya ada satu bolongan yang memang dari sananya yaitu bolongan ini yang ini kemudian kita buatkan satu lagi untuk di kaliper untuk di adapter kaliper bentuknya seperti ini dibawa ke adapter kaliper dibawa ke dua lubang ini lalu yang dua di bawah ini dikut di frame kita lihat frame ketika dipasang akan seperti ini ikut di dua bolongan frame tapi lebih bagus lagi kalau ada plat yang lebih besar kita bisa ikut juga di baut ASCII-R semacam dijadikan seperti TA yang dikunci lewat samping agar lebih kuat kemudian nanti kalipernya seperti ini lalu kita ada spasi disini bisa kita ganjal pakai dari ring fibrik untuk menganjal untuk bautnya saya pakai yang ukuran 10 untuk yang bagian depan yang bagian belakang tetap menggunakan baut 8 kalau yang di depan dibor lebih besar lagi supaya memiliki kekuatan yang lebih seperti inilah ketika sudah terpasang baut depan belakang baut depan 10 ukuran 10 baut belakang ukuran 8 yang ukuran 10 tembus sampai ke samping dalam yang dikunci menggunakan mur 10 yang belakang lebih baik kalau ada baut lebih panjang lagi bisa juga dipakaikan mur supaya menghindari longgar ya beginilah tampilannya ketika sudah terpasang menggunakan ring dari fibrik dari kampus fibrik sekian tips dari saya jangan lupa di like, komen, subscribe kritik dan sarannya untuk memajukan channel ini terima kasih selamat menikmati